Yang ngejar titel, yang ngejar dunia, yang ngejar jabatan, yang ngejar harta, itu di dunia. Tapi nanti ketika dia sudah sampai ke akhirat, baru dia tahu. Semua waktu yang telah dia habiskan untuk mengejarkan dunia ternyata untuk sesuatu yang tak berharga dibandingkan akhirat. Mengapa Rasulullah s.a.w ketika beliau tidur, ditemui oleh seorang sahabat di atas tikar. Ya Rasulullah sampai seperti ini kali. Rasulullah dengan mudah menjawab. Ma'ana illa karakibin istadalla tahta syajarah. Summa roha wa tarak. Aku itu seperti seorang musafir yang berkendaraan. Kemudian istirahat di bawah sebuah pohon. Kemudian setelah saya istirahat, ya aku tinggalkan pohon ini. Masa saya mau berumah di bawah pohon terus? Memang monyet. Ya tinggalkan pohon. Kenapa? Karena namanya hanya singgah. Mengapa demikian ikhaviddin? Padahal Rasulullah di tangannya itu dunia. Karena dia tahu, dia sudah lihat langsung itu bagaimana akhirat. Dia sudah lihat langsung itu bagaimana? Surga. Dia sudah lihat langsung ikhaviddin azimullahu iyyakum. Makanya kehebatan raja-raja Romawi yang dengan istana yang gemerlapan. Kalau Farsi, rajanya-raja istana putihnya karena perak. Kalau Romawi, istana kuningnya karena keemasan. Rasulullah menganggap, ah ini gak ada apa-apanya. Mengapa ikhaviddin azimullahu sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah tahu hakikat dunia itu apa. Yang dikejar beliau adalah akhirat. Karena apa yang dipegang oleh raja-raja Farsi dan Romawi itu, itu sesuatu masih hina. Sesuatu yang sangat hina masih. Tidak ada nilai sama sekali. Jika dibandingkan dengan akhirat. Bayangkan, tempat cambuk penduduk surga itu jauh lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Coba bayangkan ikhaviddin. Itulah dia dunia, hakikat dunia. Laibun, selalu saja masalah. Apa namanya? Tidak serius. Tidak serius. Masalahnya akan menjadi hina ketika kita sudah sampai pada fase berikutnya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi sebuah kuburan. Apa kata Rasulullah? Sungguh sholat dua rakaat lebih dicintai oleh si penghuni kuburan ini. Lebih disukai kalau dia diberi kesempatan ketimbang dunia dan seisinya. Artinya kalau dia diberi kesempatan hidup lagi, dia suruh pilih. Kamu mau dunia dan seisinya atau sholat dua rakaat? Pilihannya? Sholat dua rakaat. Kalau antum suruh pilih, sholat pilih dua rakaat? Atau dapat istana presiden? Sekarang? Pilih mana? Pura-pura. Pilih mana? Ayo. Jujur. Karena kan masih berpikir seperti anak main kelereng itu. Iya. Begitu. Kalau kita sekarang begitu. Osullah katakan bahwasannya, sholat sunnah dua rakaat. La rakaatai ni qabla sohbi ahabu ilayya minat dunia wanfiha. Sholat dua rakaat. Sebelum subuh lebih aku sukai ketimbang dunia dan seisinya. Kalau antum misalnya disuruh pilih, kamu mau pilih mana? Ada yang orang kaya datang. Ustaz, kamu mau pilih mana? Ustaz, Anda mau pilih mana? Pilih sholat subuh dua rakaat? Atau ini ada afanza? Kalau mau afanza, jangan sholat dua rakaat. Kita mikirnya bagaimana? Oh, sebentar istighoroh dulu. Kita tuh sekarang masih di dunia. Kita pilihnya mana? Jujur aja lah. Pilih yang mana? Pilih afanza apa sholat dua rakaat? Alah, berapura. Hah? Dua rakaat? Tidak, tidak, tidak. Harus pilih salah satu. Kalau kita mikir, kalau Pak Afanza kan besok masih bisa sholat. Kan begitu kan, ikhafiddin? Itulah dunia, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan betapa hinanya dunia itu. Allah subhanahu wa ta'ala memberi perbandingan luar biasa, ikhafiddin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sos. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sos. Terima kasih.